Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Bismillah teman-teman mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita Kita lanjutkan lagi belajar kita Semoga teman-teman semua masih siap Masih kuat untuk istiqomah ngaji Nambah ilmu Dengan segala cara dan jalan seperti biasa kita ngaji Biasanya kalau sudah bersifat rutin itu Nanti lama-lama muncul rasa bosan Muncul rasa jenuh Kok yuk gitu-gitu terus ngaji ini kok yuk Tidak ada inovasi-inovasi yuk Kok variasi-variasi apa gitu loh Mungkin sudah muncul rasa seperti itu Itu diantara tantangan makanya sering saya sebut yuk istiqomah Memang mungkin dalam ngaji kita ini ada banyak hal yang tidak cocok Tidak sesuai dengan seleranya teman-teman Apalagi ini masih dalam format online Kita tidak bisa ketemu langsung Kita tidak bisa ngaji langsung offline Jadi semakin banyak keterbatasan-keterbatasannya Apalagi mungkin yang baru belum lama mengikuti ngaji filsafat ini Kemudian di kepalanya muncul banyak ideal-ideal keinginan-keinginan Yang ternyata tidak terpenuhi Dari ngaji demi ngaji Yang mungkin sudah beberapa kali diikutkan Tapi ya Memang seperti inilah ngaji yang kita jalankan Setiap rebu malam kamis ini Dengan segala kekurangannya Termasuk yang Mungkin banyak kecewa karena minta tema Macem-macem Kok yuk tidak diangkat-angkat Ya karena memang waktunya ya terbatas Kita melakukan kajian seminggu sekali Kemudian yang minta juga banyak Yang jabri saya minta tema ini Tema itu juga banyak Mungkin Teman-teman menganggap saya itu ngerti semuanya Ngerti segalanya Sehingga segala macam tema dimintakan pada saya Ya insyaallah Ini kita sambil Pelan-pelan Mari kita belajar sedikit demi sedikit Mungkin yang pesan banyak tema Ya pada saatnya insyaallah nanti terpenuhi Pada saatnya Atau mungkin sebenarnya Bisa dicari Tidak harus di ngaji filsafat ini Di kajian-kajian yang lain Hari ini kan banyak itu kajian-kajian Teman-teman bisa mencari sendiri Kemudian mungkin juga lebih dahsyat daripada ngaji kita ini Apalagi dari sisi suara Misalnya saya itu ya karakter suaranya seperti ini Tidak meledak-ledak Tidak cepat Sehingga teman-teman segera dapat informasi Ritmenya agak lambat Suaranya agak pelan Ya ini memang karakternya seperti ini Jadi mohon dimaklumi saja Kalau tidak kuat ya tidak masalah Di Pause atau di stop saja Saya Saya Sering Melihat teman-teman yang mengeluh Pak suaranya kurang keras Pak suaranya kurang cepat Dan lain sebagainya Semoga perangkat teknologi teman-teman Bisa canggih Sehingga kalau kurang kuat Kurang keras dikeraskan Kurang cepat Dicepetkan sendiri Semoga Ngaji kita ini Tidak malah jadi nambah-nambah Teman-teman malah menderita Teman-teman malah Kecewa Teman-teman malah Mengeluh Tidak puas Dan lain sebagainya Kita Nikmati saja bareng-bareng Paling tidak Jangan fokus pada Saya Pada medianya Tapi Lebih fokus pada ilmunya Insya Allah nanti Kalau kita memang Ikhlas Nawa itunya Demi ilmu Meningkatkan kualitas Diri kita masing-masing Dalam rangka Menuju Allah Ilaihi roji'un Insya Allah Kita akan mendapatkan Barakahnya ilmu Tidak sekedar Manfaatnya Baik Teman-teman Ini Malam hari ini Kita ada di sesi Yang terakhir Untuk tema Para raja Dan para wali Malam hari ini Kita ketemu Kita ketemu yang khas Lagi Kalau zaman Di sesi awal Kita ketemu dengan Holifah Harun Al-Rashid Yang Sangat cinta Dengan ilmu-ilmu Dan Sangat gemar Melakukan kunjungan-kunjungan Ke Para wali Para sufi Kemudian kita ketemu Sultan Muhammad Al-Fatih Yang dituntun langsung oleh Guru-guru sufi Dalam menjalankan Pemerintahannya Kemudian Minggu lalu Kita ketemu Syekh Ibrahim bin Adham Yang beliau ini Raja Tapi kemudian Meninggalkan tahtanya Dan menjadi wali Malam hari ini Kita tipe yang terakhir Dari tema Raja dan wali Yaitu Yang sekaligus Raja Dan sekaligus Wali Beliau ini Yopan Lito Yoratu Secara sekaligus Nah Kebetulan Tokoh luar biasa Kita malam hari ini Adalah Khazanah Nusantara Juga Yaitu Sunan Gunung Jati Insya Allah Nama Sunan Gunung Jati Ini teman-teman Mestinya Sudah sangat Hafal Sangat Paham Bahkan Mungkin Nanti Apa yang akan Saya sampaikan Sebagian besar Teman-teman Sudah Tahu Jadi Saya pamit Ini menyampaikan Beberapa hal Kalau ada yang Keliru Ada yang Meleset Ada yang Tidak cocok Memonggo Memberi feedback Saya diingatkan Sehingga Tidak Tidak Lagi di luar Kalau yang kemarin-kemarin Mungkin Wadahnya Wadah Di luar Budaya Kita Sehingga Mungkin Saja Ada Satu Dua Hal Yang Kurang relevan Kurang relevan Itu mungkin Karena beda Ruangnya Atau Beda Waktunya Nah Malam hari ini Kita Mungkin Lebih Bisa akrab Karena Berasal dari Tokoh kita Sendiri Panutan Kita Sendiri Baik Kita Mulai Teman-teman Mari Disiapkan Segala Perangkat Uborampenya Untuk Tahan Mengikuti Kajian Ini Semoga Ya Maksimal Hanya Dua jam Saja Tidak Lebih Saya Selalu Beban Kalau Lebih Dari Dua jam Itu Kasian Teman-teman Ngaji Dua jam Itu Perjuangan Berat Mati-matian Bisa Tahan Itu Luar biasa Sudah Jadi Dan Memang Tidak ada Yang Maksa Harus Stay Dua jam Kalau Memang Capek Ya Ditinggal Saja Kapan-kapan Dilanjutkan Lagi Tidak Masalah Baik Mari Kita Mulai Bismillah Sunan Gunung Jati Ini Teman-teman Pasti Pernah Dengar Namanya Atau Nama Asli Beliau Syahrif Hidayat Dua-duanya Sudah Jadi Nama Universitas Ini Kalau Sunan Kalijoko Hanya Ada Sunan Kalijoko Tapi Kalau Sunan Gunung Jati Ini Ada Universitas Sunan Gunung Jati Uwin Uwin Bandung Dan Ada Universitas Islam Syahrif Hidayatullah Uwin Jakarta Dua-duanya Uwin Ini Nama yang Dipakai Secara sekaligus Untuk Dua Universitas Beliau Beliau Ini Merupakan Salah Seorang Dari Wali Solo Putra Dari Seorang Penguasa Mesir Yang Menikah Dengan Putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Dari Kerajaan Pajajaran Jadi Memang Ada Ceritanya Kok Bisa Jauh Apa Jajaran Bisa Dapet Suami Dari Mesir Jadi Ini Ceritanya Ibu Beliau Ini Yang Namanya Roro Santang Saat Itu Bersama Kakaknya Ini Dua-duanya Sama-sama Putra Prabu Siliwangi Kakaknya Dikenal Dengan Nama Pangeran Walang Sungsang Pangeran Walang Sungsang Ini Satu Ketika Bermimpi Bertemu Rasulullah Bertemu Nabi Muhammad Sampai Tiga Kali Nah Mimpi Ini Membuat Dia Gelisah Kemudian Minta Ijin Pada Ayah Handanya Untuk Pamit Berguru Agama Islam Di Saat Itu Ada Seorang Sheikh Yang Masyur Sekali Seorang Dai Namanya Sheikh Datuk Kahfi Yang Tinggalnya Di Gunung Jati Nah Ketika Pamit pada Ayahnya Tidak Diizinkan Oleh Ayahnya Akhirnya Lari Karena Saking Inginnya Berguru Belajar Agama Islam Lari Dan Adik Beliau Ikut Dan Sehingga Kemudian Keduanya Berguru Pada Sheikh Datuk Kahfi Kemudian Nanti Setelah Tuntas Berguru Ini Nanti Men Oleh Gurunya Diminta Membuka Hutan Di Daerah Gunung Jati Di Bagian Selatan Daerah Yang Dibuka Ini Nanti Dikenal Dengan Nama Tegal Alang Alang Dan Beliau Pangeran Walang Sungsang Ini Menggunakan Gelar Cakra Buana Nah Tegal Alang Alang Ini Nantinya Ketika Sudah Maju Itu Karena Punya Pelabuhan Pelabuhan Disitu Banyak Berinteraksi Dengan Berbagai Bangsa Jadi Terjadi Percampuran Dengan Banyak Bangsa Karena Banyak Terjadi Percampuran Percampuran Ini Maka Daerah Itu Nanti Dikenal Sebagai Caruban Dan Caruban Ini Nanti Lahir Jadi Satu Kerajaan Tersendiri Dikenal Sebagai Caruban Negari Yang Hari Ini Kita Kenal Sebagai Cirebon Cirebon Itu Karena Mata Pencaharian Sebagian Besar Orang Saat Itu Mencari Udang Nah Jadi Dari Mata Pencaharian Kemudian Daerah Itu Dikenal Sebagai Cirebon Dan Hari Ini Dikenal Cirebon Zaman Itu Merupakan Satu Negeri Tersendiri Yang Dikenal Sebagai Caruban Negeri Yang Diawali Dipimpin Pemimpin Pangeran Walang Sungsan Dengan Gelar Cakra Buana Ini Nanti Ada Hubungannya Dengan Kisahnya Sunan Gunung Jati Nah Selama Masa Pendidikan Dengan Syekh Datuk Kahfi Ini Beliau Berdua Ini Kakak Adik Pangeran Walang Sungsan Dan Roro Santang Ini Diperintah Oleh Gurunya Untuk Naik Haji Waktu Naik Haji Itulah Mereka Ketemu Penguasa Mesir Saat Itu Namanya Sultan Abdullah Sultan Abdullah Ini Kemudian Tertarik Pada Roro Santang Kemudian Dilamar Diterima Menikah Di Sana Nanti Setelah Menikah Nama Beliau Berganti Menjadi Syarifah Muda Im Ada Cerita Nantinya Beliau Berdua Ini Tinggal Di Mesir Sampai Sekitar Tiga Tahun Dan Nanti Melahirkan Syarif Hidayatullah Yang Ini Nanti Kita Kenal Sebagai Sunan Gunung Jati Dan Seorang Lagi Adiknya Namanya Syekh Syarif Nurullah Jadi Ceritanya Seperti Itu Mengapa Kok Dari Pajajaran Ketemunya Mesir Nah Nanti Dari Adik Adik Beliau Dan Nanti Beliau Lebih Memilih Mengembara Mencari Ilmu Termasuk Nanti Pada Akhirnya Kembali Ke Wilayah Sunda Tempat 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 Paman Beliau Cakrabuanan Bahkan Nanti Beliau Diambil Menantu Oleh Pamannya Ini Dan Mendapatkan Tahta Caruban Negari Atau Orang Menyebut Juga Kadang Caruban Larang Dan Beliau Nantinya Mendapat Gelar Susuhuman Atau Orang Yang Dijunjung Tinggi Sementara Itu Kakek Beliau Prabu Siliwangi Mengizinkan Beliau Berdakwa Mengizinkan Beliau Menyebarkan Islam Meskipun Prabu Siliwangi Tidak Mau Masuk Islam Dan Kemudian Dari Situ Dimulailah Nanti Perjuangan Dan Dakwah Dari Syekh Syarif Hidayatullah Yang Kita Kenal Sebagai Sunan Gunung Jati Oke Itu Dasar Informasi Biografis Saja Tentang Sunan Gunung Jati Ini Nanti Ada Beberapa Kontroversi Kontroversi Yang Tentu Saja Tidak Mungkin Kita Angkat Dengaji Filsafat Ini Kontroversi Kontroversi Itu Biarlah Yang Ahli Sejarah Ahli Filologi Menelusuri Karena Mereka Yang Lebih Ahli Khususnya Kontroversi Tentang Jalur Keturunan Beliau Sil-Silahnya Kemudian Sosok Beliau Ini Kadang-kadang Ada yang Rancu Dengan Nama Fatahilah Jadi Ada Beberapa Sejarawan Yang Menyebut Yusunan Gunung Jati Itu Fatahilah Itu Orang Yang Sama Tapi Ada Yang Bila Tidak Sunan Gunung Jati Dan Fatahilah Itu Orang Yang Berbeda Kalau Fatahilah Ini Asalnya Seorang Panglima Perang Dari Pasai Yang Nama Beliau Adalah Fadulahan Ketika Pasai Dan Malaka Direbut Portugis Ya Terus Beliau Hijrah Ke Jawa Jadi Memperkuat Kekuatan Armada Kesultanan Kesultanan Islam Jawa Demak Cirebon Banten Dan Lain Sebagainya Dan Beliau Inilah Nanti Yang Mampu Menaklukkan Sunda Kelapa Sehingga Namanya Nanti Diganti Jayakarta Jadi Orang Yang Berbeda Meskipun Saling Bantu Membantu Dalam Perjuangan Kemudian Ada Juga Tentang Sil-Silah Ini Ada Yang Bilang Asal Usul Beliau Sebenarnya Tidak Nenek Moyang Beliau Tidak Hanya Dari Mesir Tapi Kalau Ditarik Tarik Bisa Nyambung Sampai Hadromaut Jadi Beliau Ini Masih Kalau Ditarik Sil-Silah Tetap Sampai Pada Rasulullah Nama Sharif Di Depan Nama Beliau Itu Memang Indikasinya Kesana Ini Bisa Dilihat Misalnya Ditulisan-tulisannya Syed Nagib Al-Attos Yang Beliau ini Memedromani Naskah Sejarah Raja-Raja Cirebon Tapi Yang Kontroversi Kontroversi Mungkin Ini Nanti Jakahnya Teman-teman Yang Ahli Sejarah Yang Ahli Filologi Kita Malam Hari ini Lebih Pada Hikmah Hikmah Apa Pelajaran Pelajaran Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati Baik Kita mulai Materi Kita Biar Tidak Terlalu Banyak Cerita-ceritanya Kita Lebih Banyak Belajarnya Ini Kita Awali Dari Gelar Beliau Beliau Itu Waktu Memimpin Cirebon Gelar Beliau Ini Adalah Engkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Awliya Allah Kutubizaman Holifatuh Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Panjang Sekali Gelarnya Ini Mirip Kalau Di Jawa Sultan Itu Disebut Juga Holifatuh Tanah Jawa Dan Sekaligus Panotogomo Jadi Ini Gabungan Antara Ya Pendetau Ya Ratu Ya Ahli Agama Ya Raja Jadi Apalagi Beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati Ini Beliau Ini Bahkan Tidak Hanya Ahli Agama Tapi Seorang Wali Beliau Ini Ada Di Beberapa Naskah Disebut Beliau Ini Makomnya Adalah Wali Kutub Kalau Teman-teman Merujuk Ketika Dulu Membahas Ibnu Arobi Wali Yang Makomnya Kutub Ini Dapat Disebut Sebagai Penghulunya Para Wali Wali Yang Sampai Derajat Ini Di Satu Jaman Jumlahnya Hanya Satu Sehingga Kalau Ada Wali Kutub Sekaligus Wali Yulu Amri Raja Sekaligus Wali Yang Walinya Wali Kutub Ini Seolah-olah Ini Gabungan Dari Dua Posisi Raja Raja Duniawi Dan Raja Uhrawi Raja Wali Dan Juga Raja Kerajaan Ini Sampai Di Titik Ini Sebenarnya Mulai Terasa Betapa Istimewanya Beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati Baik Kita Mulai Menelaah Sisi Sisi Hikmah Dalam Hidup Beliau Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran Sehingga Setiap Kali Kita Melakukan Kajian Ada Sedikit Gerakan Naik Meningkatnya Kualitas Diri Kita Seperti Biasa Kita Awali Dari Menggali Karakter Beliau Dalam Catatan Saya Karakter Beliau Ini Bisa Kita Sebut Minimal Ada Tiga Karakter Yang Lima Karakter Yang Luar Biasa Yang Pertama Beliau Ini Saya Sebut Tadi Panditor Ratu Yo Pandito Yo Ratu Bahkan Tidak Sekedar Pandito Tidak Sekedar Ahli Agama Tapi Beliau Ini Wali Yo Wali Yo Raja Kalau Tentang Wali Ini kan Mudahnya Orang Itu Mengkategorikan Wali Itu Dari Banyak Cerita-cerita Tentang Karomah Beliau Cerita-cerita Tentang Karomah Kanjeng Sunan Gunung Jati Ini Sangat Banyak Cicat-cerita Seperti Ini Kita Temukan Di Semua Kisah Para Wali Songo Jadi Di Berbagai Sumber Banyak Diceritakan Bagaimana Kewalian Kanjeng Sunan Gunung Jati Ini Misalnya Ini Yang Saya Ingat Ada Cerita Misalnya Ketika Beliau Muda Waktu Beliau Akan Berangkat Untuk Mencari Ilmu Beliau Ini Oleh Ibunya Diberi Bekal Seratus Dirham Tapi Saat Beliau Berangkat Di Tengah Jalan Dicekat Oleh Para Perampok Yang Ingin Mengambil Hartanya Nah Syekh Sarif Hidayatullah Ini Yang Masih Muda Ini Kemudian Karena Dirampok Dan Orang Yang Makom Sudah Dekat Dengan Allah Biasanya Memang Tidak Terlalu Terikat Oleh Dunia Apalagi Harta Jadi Dirampok Diberikan Saja Semua Tadi Bekal Dari Ibunya Yang Sekitar Seratus Dirham Para Perampok Ini Kaget Profilnya Kelihatan Biasa Biasa Bawa Uang Banyak Perampok Malah Tidak Puas Ingin Nyari Lagi Mesti Kamu Bawa Uang Lagi Lebih Dari Ini Karena Dipaksa Terus Akhirnya Syekh Sarif Hidayatullah Itu Sambil Tersenung Malah Nuting Ke Sebuah Pohon Yang Dekat Dengan Tempat Beliau Berdiri Ya Sudah Kalau Kalian Tidak Puas Dengan Yang Saya Beri Itu Tuh Lihat Ada Pohon Yang Seutuhnya Terbuat Dari Emas Ambil Saja Nanti Bagi Dengan Teman Teman Ternyata Begitu Ditunjuk Pohon Tadi Memang Benar Berubah Menjadi Emas Tapi Cerita Selanjutnya Tidak Kemudian Para Perampok Ini Rebutan Emas Jadi Mereka Kemudian Sadar Dan Akhirnya Relah Untuk Masuk Islam Jadi Ini Salah Satu Cerita Karomah Beliau Ada Juga Misalnya Kalau Teman-teman Membaca Serat Wali Sono Di Serat Wali Sono Itu Ada Cerita Tentang Karomah Sunan Gunung Jati Satu Ketika Terjadi Peperangan Antara Demak Dan Mojobahit Ini Kanjeng Sunan Gunung Jati Ini Bagian Dari Demak Karena Beliau Anggota Para Wali Yang Memang Mempromosikan Berdirinya Demak Ketika Terjadi Perang Antara Demak Dan Mojobahit Ini Diserat Wali Sono Cerita Ini Bisa Dicek Nah Satu Ketika Syekh Sarif Hidayatullah Ini Mengeluarkan Surbannya Dan Dikibaskan Nah Dari Kibasan Surban Beliau Ini Muncul Banyak Sekali Tikus Tikus Yang Jumlahnya Banyak Jadi Jadi Ini Mengacaukan Konsentrasi Pasukan Mojobahit Ya Kalau Kita Itu kan Kalau Ketemu Tikus Setengah Setengah Cicik Gimana Sejago Apa Kita Kalau Ada Tikus Meloncat Meloncat Itu yang Dilakukan Ada Cerita Seperti Itu Dan Banyak Lagi Cerita Cerita Yang Mungkin Teman Teman Bila Pak Yang Gitu Kok Rasanya Tidak Rasional Tidak Masuk Akal Ya Pasti Saja Tidak Masuk Akal Karena Definisinya Mujizat Karomah Itu Sesuatu Yang Horikul Ada Tidak Sesuai Tidak Selaras Dengan Biasanya Kalau Biasa Biasa Saja Orang Tidak Tersentuh Hatinya Tertarik Ini Dalam Konteks Da'wah Sehingga Allah Memberi Keistimewaan Untuk Menarik Orang Ya Pasti Saja Jadi Luar Biasa Dan Tidak Masuk Akal Dalam Konteks Jaman Itu Seperti Nabi Musa Tiba-tiba Tongkatnya Jadi Ular Tidak Masuk Akal Dari Mana Tongkat Bisa Jadi Ular Tapi Kalau Allah Menghendaki Sebagai Mujizat Pada Seorang Nabi Pasti Saja Tidak Masuk Akal Dan Harus Tidak Biasa Biasa Saja Kalau Biasa Biasa Saja Kita Paham Namanya Bukan Mujizat Bukan Karomah Kadang-kadang Ada yang Ritik Ada Ulama Yang Bisa Jalan Di Atas Air Yang Bisa Sholat Di Atas Pohon Dan Lain Sebagainya Cerita-cerita Seperti Ini Sering Kita Dengar Kemudian Banyak Yang Kemudian Nyinyir Bahwa Tidak Mungkin Itu Tidak Masuk Akal Dan Lain Sebagainya Ya Memang Konteksnya Mungkin Bukan Konteks Pemahaman Biasa Tapi Ini Konteksnya Karomah Keistimewaan Yang Diberikan Oleh Allah Kepadanya Biasanya Untuk Tujuan Tertentu Untuk Target Tertentu Misalnya Menyentuh Hati Orang Membuat Orang Terbuka Dan Menerima Hidayah Dan Lain Sebagainya Jadi Cara Memahaminya Seperti Itu Ya Kalau Biasa-biasa Saja Ya Bukan Mujizat Bukan Karomah Namanya Baik Jadi Yang Pertama Beliau Ini Yopandito Yoratu Segala Keistimewaan Seorang Wali Beliau Miliki Dan Segala Kehebatan Seorang Raja Juga Beliau Miliki Beliau Juga Menaklukkan Hampir Seluruh Jawa Barat Pada Saat Itu Dan Sedikit Wilayah Jawa Tengah Jadi Ini Karakter Pertama Ini Kalau Dibaca Terus Apa Yang Kita Ambil Hikmah Dari Pandito Dan Ratu Ini Marilah Kita Juga Jadi Pandito Ratu Di Level Kita Masing-masing Jadi Pandito Itu Berarti Urusan Spiritualitas Tuntas Ratu Itu Berarti Urusan Duniawinya Tuntas Kita Juga Begitu Hidup Ini Mari Kita Tuntaskan Amanah Tanggungjawab Kita Baik Di Level Spiritual Maupun Di Level Material Jadi Biar Amanah Yang Diberikan Oleh Allah Baik Kita Sebagai Hamban Yang Maupun Sebagai Khalifah Bisa Tuntas Kita Jalankan Jadi Sebenarnya Tanggungjawab Hidup Kita Ini Jadi Pandito Jadi Ratu Paling Tidak Untuk Diri Kita Sendiri Jadi Pandito Itu Berarti Bagaimana Kita Membereskan Tugas Kita Sebagai Abdullah Hamba Allah Mu'amalah Ma'al Khalid Sementara Ratu Itu Bagaimana Kita Menuntaskan Tanggungjawab Kita Sebagai Khalifat Allah Mu'amalah Ma'al Makhluk Dan Kalau Dalam Konteks Kanjeng Sunan Gunung Jahat Ini Berarti Sudah Puncak Kepandito Dan Puncak Keratu Karena Belia Raja Wali Kemudian Selanjutnya Beliau Ini Juga Seorang Alim Sekaligus Arif Alim Itu Berarti Kaya Ilmu Arif Itu Berarti Kaya Kebijaksanaan Ini Dua-duanya Beliau Miliki Nanti Kita Lihat Siapa Saja Dan Kepada Siapa Saja Beliau Berguru Sehingga Dari Situ Bisa Kita Bayangkan Betapa Memang Luas Wawasan Beliau Baik Untuk Urusan Duniawi Maupun Untuk Urusan Ukrawi Jadi Puncak Kemampuan Spiritual Itu Tampak Dalam Kearifan Dan Puncak Kapasitas Intelektual Keilmuan Itu Tampak Dalam Kealiman Jadi Orang Alim Dan Orang Arif Hei Jadi Ini Dua-duanya Karaper Beliau Kemudian Beliau Ini Juga Sosok Yang Cerdas Dan Cerdik Ini Kata-katanya Dekat Tapi Ada Makna Yang Berbeda Cerdas Itu Berarti Kapasitas Kalau Cerdik Ini Cara Mengelolanya Ada Orang Cerdas Tapi Males Sehingga Karena Tidak Terlalu Digunakan Kecerdasannya Tidak Kelihatan Nah Itu Namanya Cerdas Tapi Tidak Cerdik Ada Orang Cerdik Tapi Kok Malah Menyusahkan Saja Pak Apa Itu Berarti Orang Cerdik Tidak Cerdas Tidak Orang Cerdik Itu Pasti Cerdas Tapi Mungkin Dia Tidak Arif Jadi Cerdas Cerdik Itu Nanti Nyambung Sama Alim Dan Arif Jadi Kecerdasan Itu Kapasitas Kalau Kecerdian Itu Cara Dia Menerjemahkan Kecerdasannya Dalam Hidup Sehari Hari Secara Pas Itu Namanya Cerdik Misalnya Orang Cerdas Itu Paham Misalnya Wah Saya Ini Tidak Bisa Kalau Dipaksa Bangun Malam Setiap Hari Tapi Dengan Akal Budinya Cerdik Wah Meskipun Saya Tidak Bisa Bangun Tengah Malam Kan Harusnya Bisa Bangun Di Awal Malam Atau Sebelum Tidur Sholat Dulu Ini Cerdik Jadi Mencari Solusi Mencari Jalan Keluar Atau Coba Saya Cari Siapa Tau Ada Amal Amal Yang Setara Dengan Bangun Malam Atau Jadi Orang Cerdik Itu Dia Mampu Mendayak Gunakan Kecerdasannya Dan Beliau Kanjeng Sunan Gunung Jatini Ya Cerdas Ya Cerdik Ilmunya Luas Dan Mampu Menjalankannya Dan Luar Biasanya Dijalankan Untuk Hal-hal Duniawi Sekaligus Hal-hal Uhrawi Sehingga Sukses Dua-duanya Tuntas Jadi Ini Karakter Selanjutnya Ya Penting Kita Teladani Saya Yakin Teman-teman Yang Aktif Rajin Mengikuti Ngaji Filsafat Ini Pasti Orang-orang Cerdas Dan Memang Menurut Saya Tidak ada Orang Tidak Cerdas Semua Orang Pasti Diberi Anugerah Kapasitas Berfikir Kecerdasan Yang Membedakan Hanya Ada Yang Males Ada Yang Tidak Ada Yang Mandek Ada Yang Tidak Mandek Itu Berarti Merasa Wah Saya Sudah Pinter Pak Sudah Selesai Sudah Ngerti Segalanya Itu Mandek Kalau Mandek Cerdasnya Hilang Berarti Tidak Operatif Lagi Tidak Cerdik Lagi Jadi Harus Cerdas Dan Harus Cerdik Memahami Mampu 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 Memahami Dan Menjalankan Apa Yang Dipahami Ini Yang Sudah Dijalankan Dengan Sangat Baik Oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Sejak Muda Beliau Sangat Gemar Untuk Belajar Untuk Mencari Ilmu Di Guru-guru Beliau Itu Kalau Melihat Beberapa Naskah Khususnya Naskah Mertasinga Itu Setidaknya Ada Sekitar Tujuh Ulama Besar Nanti kita Lihat ya Tujuh Ulama Besar Ini Siapa Saja Dan Sebagian Besar Adalah Para Wali Sehingga Tidak Heran Kalau Beliau Terdidik Secara Sekaligus Sebagai Seorang Alim Dan Seorang Arif Kita Lanjutkan Dulu Nanti kita Bahas lagi Yang Tentang Guru-guru Beliau Yang Keempat Beliau Ini Punya Karakter Kolaboratif Kolaboratif Itu Maksudnya Kesadaran Bahwa Aku Tidak Akan Sukses Tujuanku Tidak Akan Terpenuhi Kalau Aku Menyendiri Tidak Mau Bekerjasama Dengan Yang Lain Makanya Beliau Ini Kemudian Bergabung Dengan Para Wali Yang Lain Sebagai Bagian Dari Wali Songo Kemudian Bekerjasama Dengan Para Penguasa Lokal Bahkan Juga Terbuka Bekerjasama Dengan Para Pedagang Yang Lintas Budaya Lintas Agama Lintas Ras Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Rakyat Pada Saat Itu Jadi Ini Karakter Yang Keempat Kolaboratif Nanti Akan Lebih Jelas Di Titik-titik Mana Beliau Ini Terbuka Untuk Bekerjasama Berkolaborasi Tentu Saja Kolaborasi Dalam Hal-hal Yang Baik Jadi Ini Penting Kesadaran Kita Juga Hari Ini Bahwa Aku Itu Tidak Mungkin Sukses Kalau Hanya Sendirian Aku Butuh Yang Lain Entah Dengan Model Apa Entah Dengan Kontribusi Seperti Apa Tidak Mungkin Aku Bisa Sukses Sendirian Harus Berkolaborasi Berkerjasama Dengan Yang Lain Kemudian Yang Kelima Di Antara Karakter Beliau Adalah Toleran Menarik Kita Lihat Tokoh-tokoh Yang Kita Bahas Bulan Ini Hampir Semuanya Punya Karakter Toleran Yang Hari Ini Kadang-kadang Ada Yang Menertawakan Aspek Toleransi Padahal Sepanjang Sejarah Justru Toleransi Toleransi Inilah Yang Dipakai Sebagai Karakter Yang Digunakan Sebagai Jalan Untuk Menunjukkan Keutamaan Keagungan Agama Kita Dan Sekaligus Membuat Orang Tertarik Kalau Dalam Konteks Kanjeng Sunan Gunung Jati Ini Banyak Cerita-cerita Betapa Beliau Ini Juga Terbuka Dan Toleran Seperti Saya Bilang Tadi Di Cirebon Itu Ada Pelabuhan Pelabuhan Yang Disitu Ketemu Banyak Orang Ketemu Orang Dengan Berbagai Versi Agama Ras Budaya Dan Lain Sebagainya Nah Itu Kalau Kaku Kalau Misalnya Jangan Kerjasama Dengan Orang Asing Jangan Kerjasama Dengan Yang Agamanya Beda Dan Lain Sebagainya Yang Tidak Jalan Perekonomian Saat Itu Dan Itu Menurut Saya Bagian Dari Kecerdasan Juga Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Bahkan Kalau Teman Teman Mau Melihat Kapan Kapan Coba Datang Ke Keraton Kesepuhan Coba Cermati Di Sana Ada Banyak Ornamen Ornamen Pernak Pernik Keraton Itu Yang Kalau Teman Teman Jeli Disitu Ada Perpaduan Sekaligus Dari Tiga Agama Hindu Islam Buddha Juga Ada Budaya Budaya Yang Masuk Ada Jawa Ada Tiongkok Ada Eropa Misalnya Coba Cermati Positioning Keraton Kemudian Alun 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 Masjid Ini Khas Islam Nusantara Saat itu Jadi bagaimana Keraton Dekat dengan Alun Alun Masjid Ini penciri Islam Sementara Sementara Tembok Keraton Itu Yang Bentuknya Batu Bata Merah Kemudian Bentuk Gapura Dan Arsitekturnya Itu Jelas Itu Pengaruh Arsitektur Zaman Mojopay Yang Hindu Kemudian Kemudian Disitu Ada Siti Hinggel Ada Pendopo Pendopo Kecil Itu kan Representasi Dari Budaya Jawa Yang Masuk Kesitu Keramik Keramik Bahan Keramik Yang Ada Di Sekeliling Coba Cek Itu Kalau Tidak Eropa Ya Tiongkok Kemudian Teman Teman Boleh Datang Ketamannya Ada Taman Bundaran Dewan Daru Itu Yang Ada Di Tengah Keraton Disitu Ada Unsur Hindunya Misalnya Dalam Wujud Lembu Nandu Atau Unsur Eropanya Disitu Ada Meriam Dari Katanya Itu Hadiah Dari Rafles Kemudian Coba Teman Teman Cermati Lagi Di Kasepuan Itu Ada Kereta Kencana Namanya Kereta Kencana Singabar Itu Desain Kereta Itu Ada Ciri-ciri Kerukunan Antara Agama Di Bagian Depan Kereta Misalnya Ada Tiga Hewan Sekaligus Gajah Garuda Dan Naga Itu Kalau Tanya Kesana Gajah Itu Simbol Dari Agama Hindu Garuda Bersayap Ini Konotasinya Adalah Burok Burok Itu Adanya Dalam Islam Sementara Yang Naga Ini Simbol Dari Buddha Jadi Ini Menarik Akulturasi Akulturasi Yang Terjadi Paling Tidak Menunjukkan Saat Itu Sudah Terbuka Kemudian Boleh Teman-teman Melihat Jadi Ada Satu Wihara Di Banten Namanya Wihara Avaloketiswara Ini Wihara Yang Dibangun Oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Kalau Menurut Ceritanya Bareng Dengan Pembangunan Masjid Agung Banten Yang Lama Ini Sebagai Simbol Kerukunan Antara Dua Agama Dan Dua Budaya Jadi Ceritanya Saat Itu Mulai Masuk Banyak Masyarakat Masyarakat Luar Melalui Pelabuhan Dan Yang Baling Banyak Adalah Dari Tiongkok Jadi Di abad Itu Banyak Ditemukan Perahu-perahu Cina Yang Berlabu Di Banten Tujuannya Perdagangan Jadi Ini Bisa Teman-teman Lihat Misalnya Di Buku Tentang Catatan Sejarah Dari Yang Peterson Kuhn Disitu Cerita Banyak Sekali Perahu-perahu Cina Yang Datang Dan Orang-orang Cina Yang Memang Lihatnya Berdagang Kesana Dan Dengan Jumlah Lebih Dari Seribu Tiga ratusan Kepala Keluarga Disitu Nah Pada Awalnya Memang Muncul Resisten Resisten Ada Beberapa Masyarakat Yang Tidak Mau Jadi Menerima Atau Menjalin Perdagangan Dengan Mereka Ini Sampai Kemudian Ganjeng Sunan Gunung Jati Turun Tangan Kemudian Beliau Mengkritik Mereka Yang Eksklusif Mereka Yang Tidak Mau Membuka Diri Berinteraksi Dengan Yang Berbeda Agama Setelah Kanjeng Sunan Gunung Jati Turun Tangan Kemudian Masyarakat Terbuka Hatinya Akhirnya Mau Bersama Sama Membangun Banten Dan Cirebon Meskipun Berbeda Suku Beda Agama Sebagai Simbol Kerukunan Itu Kemudian Dibangun Masjid Agung Dan Wihara Avalok Ketiswara Boleh Teman-teman Kalau ada Waktu Main-main Kesana Melihat Baik Jadi itu Karakter Toleran Semoga Karakter Semacam Ini Masih Hidup Di Tengah-tengah Kita Karena Saya Lihat Ada Beberapa Penelitian Terbaru Itu Yang Kesimpulannya Bahwa Indonesia Ini Sedang Growing Intolerans Jadi Sedang Mulai Tumbuh Karakter Tidak Tolerannya Karakter Egoisnya Jadi Tidak Bisa Menerima Yang Lain Ingin Hidup Sendiri Saja Nah Ya Semoga Tidak Tapi Kalau Mulai Ada Indikasi Kesana Mari Cepat-cepat Kita Obati Karena Ini Ini Akan Jadi Penyakit Dalam Hidup Bersama Di Tengah Masyarakat Yang Majemuk Seperti Indonesia Ini Berarti Tadi Ada Paling Tidak Lima Karakter Utama Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Yang Pertama Pandito Ratu Yang Menyimbulkan Bagaimana Kita Harus Hidup Baik Sebagai Abdullah Maupun Khalifatullah Kemudian Kealiman Dan Kearifan Ini Simbol Bagi Luasnya Wawasan Baik Wawasan Wawasan Duniawi Maupun Uhrawi Kemudian Cerdas Dan Cerdik Ini Menunjukkan Bagaimana Pikiran Pikiran Jalan Berpikir Rasional Itu Sifatnya Praktis Tidak Sekedar Pinter Tapi Untuk Dirinya Sendiri Atau Pinter Hanya Sifatnya A priori Saja Tapi Cerdik Dengan Kecerdasannya Bisa Mengatasi Masalah Kemudian Terbuka Untuk Bekerja Sama Untuk Kepentingan Bersama Dan Sekaligus Toleran Baik Kita Lanjutkan Oh Iya Tadi Kepotong Penjelasan Tentang Guru Guru Beliau Jadi Beliau Ini Saat Mengembara Mencari Banyak Guru Setidaknya Beliau Mendatangi Sekitar Tujuh Orang Guru Meskipun Ada diantara Guru-guru Itu yang Menolak Menolak Bukan Karena Tidak Mau Punya Murid Syarif Hidayatullah Tapi Merasa Bahwa Syekh Syarif Hidayatullah Ini Ilmunya Sudah Lebih Tinggi Jadi Terbalik Jangan Sampean Yang Berguru Kesampean Jadi Ada Cerita Seperti Itu Guru Yang Disebut-sebut Di Naskah Mertasinga Itu Yang Pertama Adalah Syekh Najmuddin Kubro Yang Tinggal Di Mekah Dari Syekh Najmuddin Kubro Ini Beliau Mendapatkan Ijazah Torikoh Naksabantiyah Dan Satariah Setelah Itu Belajar Pada Syekh Muhammad Atta'ilah Di Sazilah Afrika Utara Yang Dari Sini Mendapatkan Torikoh Saziliyah Jadi Ini Ada Yang Mengomentari Yang Dimaksud Syekh Muhammad Atta'ilah Itu Bukan Syekh Atta'ilah Asakandari Yang Menurut Al-Hikam Karena Dari Tahunnya Jauh Itu Mungkin Salah Seorang Ulama Dari Torikoh Saziliyah Yang Lain Jadi Dari Beliau Ini Syekh Syarif Hidayatullah Mendapatkan Torikoh Saziliyah Setelah Itu Oleh Syekh Muhammad Atta'ilah Diperintahkan Berangkat Ke Pasai Samudera Pasai Disana Berguru Kepada Syekh Maulana Ishak Atau Dikenal Syekh Datuk Siddiq Ini Ayah Handanya Sunan Giri Lama Nanti Belajar Dengan Syekh Ishak Dan Mendapat Torikoh Anfusiyah Setelah Itu Oleh Syekh Ishak Diminta Untuk Belajar Pada Syekh Bentong Yang Ada Di Karawan Ini Tadi Yang Saya Bilang Beliau Tidak Bersedia Karena Merasa Ilmunya Syekh Syarif Hidayatullah Lebih Tinggi Termasuk Juga Waktu Menemui Namanya Syekh Haji Jubah Ini Juga Menolak Untuk Mengajar Karena Wah Sampai Lebih Tinggi Ilmunya Sudah Lengkap Torikot Kemudian Akhirnya Beliau Berguru Pada Syekh Bahrul Ada Yang Bilang Syekh Bahrul Tinggalnya Di Daerah Kudus Dikenal Sebagai Syekh Bahrul Bahar Itu Artinya Laut Ada Yang Bilang Kediamannya Syekh Bahrul Ini Mengapung Di Atas Laut Atau Di Atas Air Mungkin Mungkin Semacam Rumah Yang Ada Di Atas Perahu Atau Apa Nah Terakhir Beliau Nanti Lama Menjadi Murid Sunan Ampel Ini Dari Sunan Ampel Mendapat Banyak Wawasan Baik Tentang Pemerintahan Maupun Tentang Agama Dari Sunan Ampel Inilah Nanti Beliau Diminta Untuk Berdakwah Di Tataran Sunda Jadi Berdakwah Di Awalnya Di Daerah Gunung Sembung Oke Baik Kita Lanjutkan Yang Tentang Cerita-cerita Mungkin Kita skip Dulu ya Fokusnya Memang Kita hari ini Mencari Hikmah Hikmah Nah Kemudian Untuk Aspek Keahlian Beliau Ini Dikenal Kalau Bahasa Hari ini Ini Multitailant Punya Banyak Sekali Keahlian Beliau Ini Ahli Pendidikan Ahli Bahasa Ahli Pengobatan Ahli Manajemen Tata Kelola Kerajaan Dan lain Sebagainya Bahkan Juga Ahli Militer Ini Keahlian Yang Nyata Yang Urusan Materi Urusan Fisik Belum Kita Sebut Yang Keahlian Agama Mungkin Jauh Lebih Banyak Lagi Tapi Paling Tidak Ini Menunjukkan Bagaimana Ketekunan Belajar Keseriusan Belajar Seorang Syekh Syarif Hidayatullah Sehingga Menguasai Banyak Sekali Keahlian Ya Kalau Tentang Pendidikan Tidak Diragukan Lagi Beliau Seorang 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 Daki Yang Mengajak Orang Untuk Masuk Islam Pasti Beliau Pinter Dalam Hal Mengajar Bahkan Beliau Ini Jaman Itu Ada Namanya Pengajian Setiap Malam Jumat Kliwon Namanya Pengajian Seba Kliwon Yang Keliatannya Sampai Hari Ini Mungkin Masih Ada Ini Salah Satu Contoh Bagaimana Beliau Juga Piawai Dalam Hal Mengajar Bahkan Beliau Ini Juga Dikenal Aktif Kalau Bahasa Jawanya Deso Milang Kori Jadi Berdakwah Dari Pintu Pkepintu Mengajari Masyarakat Menaikkan Kualitas Keilmuan Masyarakat Apalagi Kemudian Didukung Beliau Ini Ahli Bahasa Ada Yang Bilang Beliau Ini Menguasai 99 Bahasa Cuma Ini Membuktikannya Sulis Pokoknya Kita Yakin Beliau Ini Banyak Sekali Menguasai Khazanah Bahasa Bahasa Buktinya Apa Beliau Mampu Mengelola Berinteraksi Dengan Masyarakat Dari Mana Mana Termasuk Yang Beda Budaya Beda Negara Beda Agama Yang Masuk Ke Pelabuhan Caruban Pelabuhan Cirebon Saat Itu Nah Ini Pasti Harus Didukung Kemampuan Berkomunikasi Yang Mumpuni Kemudian Beliau Terkenal Ahli Kedokteran Ahli Pengobatan Ada Banyak Cerita Tentang Bagaimana Beliau Ini Punya Wawasan Tentang Kesehatan Yang Luas Ada Cerita Yang Terkenal Sekali Satu Ketika Ada Pasangan Suami Istri Yang Gegeran Terus Berselisih Paham Terus Karena Perut Istrinya Membesar Suaminya Curiga Ini Jangan Jangan Hasilnya Dari Laki Laki Yang Lain Nah Setelah Menghadap Pada Kancing Sunan Gunung Jati Setelah Diperiksa Oleh Beliau Terus Oh Tidak Ini Bukan Hamil Ini Ada Penyakitnya Yang Kita Kenal Hari Ini Sebagai Tumor Jadi Ini Salah Satu Contoh Bagaimana Ternyata Beliau Juga Ahli Pengobatan Ya Mungkin Pengobatan Pengobatan Yang Sifatnya Sesuai Jaman Itu Dan Ahli Manajemen Kalau ini Saya Tidak Menjelaskan Di Manajemen Yang Seperti Apa Misalnya Dilihat Dari Buktinya Bagaimana Beliau Bisa Mengelola Dari Sebuah Wilayah Biasa Wilayah Kecil Menjadi Luas Yang Menguasai Hampir Semua Jawa Barat Dan Sebagian Jawa Tengah Itu Pasti Karena Kealian Managerial Beliau Dan Juga Pastinya Kealian Militer Beliau Beliau Ini Jadi Tumpuan Diskusi Kalau Di Majelisnya Wali Songo Memberi Pertimbangan Berbagai Hal Termasuk Kepada Demak Saat Itu Yang Baru Saja Berdiri Baik Itu Keahlian Kemudian Kalau Untuk Keahlian Kita Terjemahkan Pada Diri Kita Masing Masing Bahwa Mari Kita Tambah Sebanyak Mungkin Skill Skill Kemampuan Kemampuan Baik Yang Formal Maupun Non Formal Kalau Yang Formal Lewat Sekolah Sekolah Kuliah Kursus Yang Non Formal Kita Cari Kita Kejar Apa Yang Memang Penting Apa Yang Memang Perlu Kita Jadikan Begal Hidup Kita Semakin Banyak Ilmu Wawasan Keahlian Semakin Mantap Kita Menatap Masa Depan Baik Kita Lanjutkan Biar Nanti Berpanjang Panjang Nah Penting Juga Sedikit Kita Bahas Strategi Da'wah Ini Hampir Semua Wali Songo Punya Strategi Da'wah Yang Mirip Mirip Yaitu Strategi Da'wah Yang Tidak Memaksa Strategi Da'wah Yang Tidak Keras Tapi Melakukan Pendekatan Pendekatan Yang Manusia Manusiawi Kewet Manusiawi Ini penting Kita itu Sering Punya Ideal Ideal Yang Ingin Kita Terjemahkan Dalam Kehidupan Nyata Tapi Dalam Proses Mewujudkannya Kita Lupa Aspek Manusiawi Ini Entah Pada Diri Kita Sendiri Maupun Pada Orang Lain Di Islam Itu Agama Yang Sangat Manusiawi Tidak Memberati Diri Dijalankan Semampunya Sesuai Kapasitas Kemanusiaan Kita Misalnya Kan ada Satu cerita Satu ketika Beberapa Sahabat Ada yang Ingin Deklarasi Pokoknya Saya akan Sepenuhnya Hidup Untuk Agama Membela Agama Yang Satu Bilang Saya Akan Sholat Malam Terus Tidak Tidur Tidur Yang Satu Bilang Saya Akan Puasa Terus Tidak Akan Tidak Puasa Demi Agama Yang Satu Bilang Saya Tidak Akan Menikah Pokoknya Hidupku Untuk Agama Aku Persembahkan Hidup Matiku Untuk Agama Nah Tiga Orang Sahabat Ini Yang Punya Prinsip Seperti Ini Satu Ketika Terdengar Oleh Rasulullah Dan Ditegur Oleh Rasulullah Jadi Aku Ini Nabi Kata Rasulullah Tapi Aku Ya Sholat Bangun Tapi Aku Juga Tidur Aku Puasa Tapi Aku Juga Buka Puasa Dan Aku Juga Menikah Jadi Disitu Dari Hadis Itu Kan Yang Kemudian Terkenal Sekali Kalimat Yang Belakang Barang Siapa Yang Enggan Dengan Tuntunan Sunnah Kuyo Tidak Masuk Kelompok Jadi Kalau Ada Orang Memaksa Maksa Diri Tidak Manusia Secara Tidak Manusia Demi Agama Bukan Jalan Itu Yang Dituntunkan Yang Disunahkan Oleh Nabi Dan Strategi Dakwah Para Wali Pun Begitu Tidak Memaksa Tapi Mengambil Strategi Strategi Kemanusiaan Sehingga Ketika Orang Masuk Kedalam Islam Itu Bukan Karena Dia Takut Atau Karena Dia Terpaksa Dan Lain Sebagainya Jalan Apa Saja Itu Menurut Catatan Saya Termasuk Juga Sebagaimana Yang Sudah Dijalankan Oleh Kanjeng Sunan Yang Pertama Adalah Lewat Jalur Perkawinan Ini Menarik Jalur Perkawinan Ini Banyak Dibakai Oleh Para Wali Teman-teman Kan Seling Cerita Wali Menikah Dengan Putra Raja Siapa Putra Bupati Siapa Putrinya Gubernur Siapa Saat Itu Nah Nah Seh Sajarif Vidayatullah Ini Kanjeng Sunan Gunung Jati Ini Juga Begitu Beliau Kalau Dalam Sejarahnya Menikah Sampai Enam Kali Jadi Tidak kurang dari enam perempuan Tapi sebagian besar tampak bahwa ini dalam rangka membangun relasi Misalnya istri pertama beliau yang dikenal sebagai Nyai Babatan Ini putrinya Kiakeng Babatan Ini seorang penguasa di daerah Gunung Sembung dan wilayah Babatan Jadi beliau menikahi putri beliau dan selanjutnya kan daerah Gunung Sembung ini jadi pusat dakwah beliau Meskipun kemudian Nyai Babatan ini meninggal sebelum sempat dikaruniai putra Jadi jangan lupa teman-teman ya beliau menikah enam kali bukan berarti terus Pak nikah itu kan maksimal empat ya nanti ada istri yang meninggal dulu Jadi termasuk nanti ada salah seorang istrinya yang dari Tiongkok itu yang meninggal setelah melahirkan Jadi ada dua yang meninggal dulu jadi meskipun enam kali menikah ya tidak lebih dari empat dalam satu waktu Nah ini perempuan-perempuan yang dinikah ini beberapa diantaranya ya dalam rangka memperkuat jalur dakwah Termasuk misalnya ketika beliau menikahi Nyikawunganten Nyikawunganten ini putri penguasa Banten saat itu Nah yang nanti dari beliau ini lahir pangeran Hasanuddin atau pangeran Seba Kingkin Yang nanti jadi Sultan Banten selanjutnya Jadi perkawinan bisa dipakai sebagai strategi dakwah Nah untuk ini ya silahkan teman-teman mencerna merenungi ya silahkan dibahas Karena memang saat itu situasinya seperti itu Terus yang kedua posisi dan kedudukan Jadi ya beliau memanfaatkan kedudukan beliau sebagai seorang penguasa Seorang raja untuk memudahkan jalan dakwah Memudahkan jalan dakwah itu bukan berarti memaksa dengan kekuasaannya Tidak Tapi dengan dia berposisi sebagai seorang raja Lebih mudah untuk menyampaikan kebenaran Jadi orang lebih percaya Dengan posisi dan kedudukan kita Kalau memang kita posisi dan kedudukannya tinggi Jadi orang yang punya posisi dan punya kedudukan Itu harusnya dia lebih banyak menyebarkan kebenaran kebaikan Karena dia di posisi yang didengarkan orang Jadi eman-eman posisi itu kalau hanya dinikmati untuk kesenangan pribadi Hanya untuk keuntungan sendiri Kalau bisa ya dia adalah jalan yang kita pakai untuk menyebarkan kebenaran dan kebaikan Di level apapun posisi dan kedudukan itu kita miliki Kalau hanya sekedar guru misalnya Ya di level guru ini kita Sebarkan kebarkan kebenaran dan kebaikan pada murid-murid kita Kalau dosen ya pada mahasiswanya Kalau lurah ya pada warganya Kalau RT ya pada warganya Jadi ini yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Kemudian juga melakukan kolaborasi-kolaborasi politik dan spiritual Antara lain tadi ya lewat perkawinan-perkawinan Kolaborasi dengan Demak, dengan Wali Songo dan lain sebagainya Sampai nanti bisa mengalahkan Portugis Bisa menaklukkan Sunda Kelapa Menaklukkan sebagian besar wilayah Jawa Barat Itu ya pasti karena punya relasi-relasi Punya kolaborasi-kolaborasi yang menguntungkan Baik kolaborasi politik maupun kolaborasi spiritual Kemudian perdagangan Ini pasti ya Jadi Cirebon saat itu Itu adalah kota yang ramai Dengan berbagai macam komoditas perdagangan Banyak perdagang asing datang Dari Gujarat, dari Cina Dari mana-mana datang ke pelabuhan itu Saat itu ya pelabuhannya dikenal Dengan nama Pelabuhan Muara Jati Bahkan nanti Jalinan ikatan dengan berbagai daerah Mana-mana itu Suatu ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati Pernah diundang sampai ke Cina Dan Menikah dengan salah seorang putri kaisar Cina Yang dikenal dengan nama Putri Ong Tin Yang nanti setelah dinikahi Berganti nama menjadi Miratu Seman Roro Semanding Jadi ini Strategi dakwah yang Awalnya dilakukan lewat jalur keterbukaan perdagangan Belum lagi yang lewat seni budaya Kalau ini sudah populer sekali Bagaimana para wali itu Begitu aktif berdakwah Lewat jalur seni dan budaya Lewat wayang Lewat gamelan Lewat tari Dan lain sebagainya Dan ini pun dilakukan Oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Termasuk bagaimana Beliau Merutinkan Nabuh gamelan Pada saat Idul Fitri Dan Idul Adha Gamelan Sekaten Kemudian Bagaimana Masyarakat yang ingin menyaksikan Kegiatan Nabuh gamelan itu Boleh melihat langsung Tapi ada tiketnya Ada bayarannya Nah Bayarannya bukan dengan uang Tapi bayarannya Mengucapkan dua kalimat syahadat Dan lain sebagainya Ini strategi-strategi dakwah Yang dilakukan oleh Para wali saat itu Termasuk Dilakukan pula oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Ini silahkan Kalau tentang ini ya Teman-teman Gali cari Banyak sekali khasana-khasana Baik dalam bentuk Benda-benda Dalam bentuk Kegiatan-kegiatan budaya Dan lain sebagainya Yang punya makna dalam Dalam aspek Budaya Dan nilai-nilai Keislaman Baik Jadi Strategi-strategi dakwah Seperti itulah Yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Oke Nah Sebenarnya yang saya Sampaikan satu jam lebih Tadi itu Niyati hanya pengantar Sebelum masuk ke Materi hikmah Yang sebenarnya Ya tidak apa-apa Pengantar juga Kita bisa dapat Banyak pelajaran Meskipun Terbatas oleh waktu Jadi infonya Harus saya potong-potong Saya loncat-loncati Waktunya Rasanya masih terbatas Meskipun bagi banyak teman Mungkin ini sudah terlalu Puanjang Apalagi pengantarnya Sampai satu jam lebih Baik Ambil nafas sebentar Setelah ini Kita masuk ke Wasiat-wasiat Petuah-petuah Langsung Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Baik itu Dalam bentuk Wewekas Maupun Ipat-ipat Wewekas itu Perintah-perintah Maupun Larangan-larangan Kadang orang menyebutnya Sebagai Petatah-petitih Ini semacam Quotes Kata-kata Mutiara Yang banyak sekali Dibahas Ditulis Dan dikaji Tentang Petatah-petitih Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Malam hari ini Mari kita coba Ungkap Beberapa Petatah-petitih Wewekas Dan ipat-ipat Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Oke Yuk kita Ambil nafas Sebentar Kalau yang mau minum Istirahat sebentar Silahkan Sebelum kita lanjutkan Ke Quote-quote Kata-kata Dan pesan-pesan Wasiat-wasiat Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Menarik Yang Disebut Istilah Petatah-petitih Ini Bentuknya Hanya Satu kalimat Satu kalimat Pendek Jadi bukan Quote-quote Sepanjang Apalagi Teori-teori Panjang Yang bertele-tele Hanya Satu kalimat Satu kalimat Untuk setiap pesan Tapi Mungkin Karena yang Menyampaikan Beliau Seorang Wali Kutub Meskipun Satu kalimat Itu Rasanya Meresat Masuk Kedalam Diri Dibandingkan Harus Membaca Buku-buku Tebal Yang bertele-tele Mungkin Ini cocok Dengan Konsepnya Ada Seorang Filosof Namanya Adalah Ockham William Ockham William Ockham Ini Ahli Ahli Logika Dari Inggris Abad K-14 Beliau Ini Nanti Teorinya Dikenal Sebagai Reduksionismo Metodologis Dia Punya Prinsip Hemat Yang Dikenal Sebagai Teori Pisau Atau Pisau Pisau Ockham Jadi Dia Ini Menyatakan Bahwa Pandangan Itu Gagasan Dan Penjelasan Tentang Sesuatu Itu Yang Lebih Tepat Adalah Yang Lebih Pendek Dan Lebih Sederhana Kalau Ada Penjelasan Menjalannya Tentang Sesuatu Atau Urean Tentang Satu Kebaikan Misalnya Ini Isinya Sama Misalnya Ada Buku A Sama Buku B Yang Buku A Itu Panjang Lebar Bertele Sementara Yang Buku B Ini Pendek Saja Hanya Satu Dua Kalimat Saja Wah Ternyata Yang Pendek Satu Dua Kalimat Ini Kata Ockham Biasanya Ini Yang Lebih Benar Dibandingkan Yang Bulet Bertele Kita Kan Sering Begitu Kalau Kita Benar Itu Biasanya Ngomongnya Pendek Ya Atau Tidak Ya Tidak Dan Sebagainya Tapi Begitu Kita Ada Salah Itu Biasanya Kita Bulet Masih Ada Tapinya Ada Namunnya Masih Ada Meskipun Demikiannya Masih Ada Macem-macem Panjang Biasanya Tambah Bulet Itu Biasanya Kemungkinan Salah Dibandingkan Yang Lebih Singkat Jadi Yang Asumsinya Paling Sedikit Mudahnya Begitu Nah Model Petata Petitih Ini Juga Begitu Jadi Hanya Singkat Hanya Satu Kalimat Satu Kalimat Oke Di antara Kiai Tempat Saya Mondok Dulu Ada Yang Kalau Beliau Ini Kutbah Jumat Itu Pendek Sekali Biasanya Hanya Satu Dua Kalimat Terus Selesai Beda Dengan Yang Hari Ini Sering Saya Alami Kutbah Jumat Itu Sampai Setengah Jam Kadang Lebih Tapi Beliau Ini Hanya Satu Kalimat Dua Kalimat Misalnya Saudara Saudara Sebagai Sesama Muslim Tolong Jangan Saling Menyakiti Jangan Berkata Kata Yang Mencederai Hati Teman Kita Saudara Kita Sudah Selesai Terus Baruk Ini Rasanya Kutbah Pendek Sekali Tapi Justru Dengan Pendek Sekali Ini Orang Terkesan Sampai Pulang Kita Masih Ingat Tadi Dipesan Ini Loh Sama Pak Yai Waktu Kutbah Jumat Dibandingkan Yang Kutbahnya Puan Anjang Bertele Sampai Setengah Jam Biasanya Terus Kita Ngantuk Jadi Pulangnya Yang Tidak Dapat Apa Akhirnya Tadi Ngomong Apa Yang Tidak Jelas Nah Ini Maka Menurut Saya Gaya Petita Petitih Ini Gaya Wokas Dan Lipat Yang Pendek Pendek Seperti Ini Ini Penting Kita Kembangkan Untuk Kita Biar Tidak Terlalu Banyak Omong Kayak Saya Ini Bahas Sampai Dua Jam Lebih Ini Mungkin Agak Tidak Terlalu Efektif Juga Ada Penelitian Yang Menyatakan Bahwa Dari Penyampaian Materi Sekitar Satu Jam Itu Paling Yang Masuk Hanya Sepuluh Menit Yang Membekas Tapi Sisanya Biasanya Hilang Ya Syukur Alhamdulillah Hari Ini Ada Rekaman Rekaman Ada Youtube Youtube Jadi Bisa Diulang Coba Ngomong Langsung Yang Tidak Ada Rekamannya Tidak Ada Rekodnya Itu Kalau Teman-teman Saya Tanya Tadi Ustadznya Bilang Apa Ngomong Apa Mungkin Memang Hanya Sisa Sepuluh Persen Baik Sekarang Saatnya Kita Mulai Membahas Petata Petitih Wawakas Dan Ipat Ini Ada Banyak Isinya Cuma Ini Saya Ambil Dari Berbagai Sumber Yang Mungkin Urutannya Tidak Terlalu Tertip Tapi Memang Bisa Dipahami Per Kalimatnya Ini Beda-beda Maksudnya Jadi Tiap Poin Itu Ada Maksudnya Sendiri-sendiri Kita Mulai Yang Pertama Ini Yang Baling Mas Sur Yang Pertama Ini Ditulis Dimana-mana Kalau Teman-teman Berkunjung Kemakam Kanjeng Sunan Gunung Jati Akan Banyak Melihat Kalimat Ini Ditempelkan Yaitu Ini Sebelum Saya Baca Saya Pamit Dulu Minta Maaf Ini Pada Teman-teman Yang Mungkin Dari Cirebon Atau Dari Jawa Barat Atau Mungkin Jawa Kalau Saya Tidak Terlalu Faseh Tidak Tajwitnya Juga Masih Kacau Balo Kalau Membaca Kalimat-kalimat Dalam Bahasa Ini Jadi Nanti Nanti Saya Baca Apa Adanya Semoga Teman-teman Maklum Yang Penting Fokus Pada Maksudnya Ini Saya Hanya Ngutip Saja Dari Berbagai Sumber Yang Pertama Insun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Aku Menitipkan Tajuk Tajuk Itu Musolah Langgar Tempat Solat Lan Fakir Miskin Dan Fakir Miskin Jadi Ini Biasanya Disebut Paling Awal Sebagai Pesan Dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Maksudnya Beliau Untuk Urusan Agama Titip Tajuk Tolong Ramekan Masjid Musolah Langgar Jadi Mungkin Ini Maksudnya Jangan Sampai Langgar Musolah Tajuk Itu Sepi Sepinya Langgar Musolah Masjid Adalah Salah Satu Indikator Semangat Dan Gairah Beragamanya Orang Orang Mulai Susut Mulai Surut Ya Kalau Bisa Bahkan Masjid Musolah Itu Tidak Hanya Jadi Pusat Peribadatan Tapi Juga Kalau Mungkin Jadi Pusat Intelektual Jadi Pusat Budaya Pusat Pengembangan Masyarakat Dan Lain Sebagainya Seperti Zaman Nabi Itu kan Nabi Itu Waktu Dimatina Masjid Itu Jadi Pusat Macem-macem Selalu Ramai Jadi Yang Pertama Itu Yang Dititipkan Jadi Kanjeng Sunan Pesen Tajuknya Dijaga Selama Tajuk Ini Ramai Masih Banyak Aktifitas Disitu Berarti Menunjukkan Orang Masih Setia Masih Komitmen Dengan Agamanya Kemudian Juga Beliau Titip Fakir Miskin Ini Semacam Cluenya Keyword Kalau Urusan Ke Atas Hubungan Dengan Allah Itu Tajuk Kalau Urusan Sesama Ini Tolong Lebih Perhatikan Fakir Miskin Para Doava Orang-orang Yang Membutuhkan Orang-orang Yang Menderita Mereka Ini Perlu Perhatian Lebih Dari Kita Atau Kalau Pakai Petah Petitih Ini Mereka Dititipkan Oleh Kanjeng Sunan Pada Kita Jadi Perhatian Kita Kepada Fakir Miskin Itu Menunjukkan Bahwa Kita Sedang Serius Menjalankan Almanat Allah Sebagai Khalifahnya Sementara Perhatian Kita Kepada Tajuk Musola Masjid Adalah Isarat Simbol Bahwa Kita Ini Menetapi Amanat Allah Sebagai Hembahnya Jadi Tajuk Itu Simbol Vertikal Tempat Kita Menuju Allah Dekat Dengan Allah Dan Fakir Miskin Adalah Simbol Horizontal Pemenuhan Amanat Kekholifahan Bahwa Diantara Yang Diamanatkan Yang Harus Kita Tuntaskan Di Muka Bumi Ini Adalah Fakir Dan Miskin Jadi Ini Oleh Kanjeng Sunan Digunakan Dua Simbol Yaitu Tajuk Dan Fakir Miskin Kemudian Selanjutnya Masih Dalam Petata Petitih Yen Sembayang Kungsi Pucuke Panah Yen Puasa Dan Kungsi Tetaling Gandewa Ini Kurang Lebih Artinya Begini Kalau Sedang Sholat Jadilah Seperti Anak Panah Kalau Sedang Puasa Jadilah Seperti Alinya Gandewa Gandewa Itu Maksudnya Busur Panah Ini Isyarat Bahwa Sholat Itu kan Kita Sedang Tegak Berdiri Menegakkan Agama Anak Panah Itu kan Kuat Kokoh Dan Melesat Cepat Ini kan Cirinya Anak Panah Kalau Kita Sholat Seperti Anak Panah Tegak Kokoh Kuat Jangan Belok Belok Jangan Lemes Jangan Loyo Harus Semangat Terus Kokoh Kuat Seperti Ujungnya Anak Panah Karena Sholat Itu kan Ima Dutin Tiangnya Agama Maka Kita harus Kokoh Tegak Berdiri Sebagai Simbol Tegaknya Agama Jadi Maka Sholat Kita harus Serius Lanjutannya Kalau Kita Puasa Kita Seperti Tali Panah Tali Panah Itu Lentur Ditarik Kebelakang Dipakai Untuk Mengarahkan Anak Panah Maksudnya Apa Puasa Itu kan Rahasianya Pengendalian Diri Simbol Anak Panah Ini kan Simbol Keuletan Dan Pengendalian Semoga Puasa Itu Membuahkan Pengendalian Diri Puasalah Dengan Cara Seperti Talinya Busur Panah Berarti Puasalah Dengan Pengendalian Diri Yang Kuat Tidak Makan Tidak Minum Tapi Tidak Mampu Mengendalikan Diri Kehilangan Makna Dan Rahasia Puasa Menjalankan Sholat Tapi Suka Suka Sakseneng Senengnya Sendiri Tidak Peduli Apakah Sholatku Ini Berkualitas Atau Tidak Berarti Sholatnya Tidak Serius Tidak Tegak Itu Berarti Bukan Sholat Yang Seperti Anak Panah Jadi Sholat Seperti Anak Panah Dan Puasalah Seperti Tali Busur Panah Ini Pesan Paling Dasar Jadi Setelah Pesan Tajuk Dan Fakir Miskin Beliau Juga Pesan Jangan Lupa Sholat Jangan Lupa Puasa Tidak Hanya Itu Sekaligus Kualitasnya Sholat Seperti Ujung Anak Panah Seperti Anak Panah Dan Puasa Seperti Tali Busur Panah Kemudian Selanjutnya Ibadah Kang Tetap Ibadah Kang Tetap Itu Berarti Istiqomahlah Ini Pesan Yang Sering Saya Sampaikan Pesan Istiqomah Istiqomah Itu Berarti Terus Menerus Apapun Yang Dirasakan Tidak Berhenti Pak Saya Kok Belum Merasakan Indahnya Sholat Saya Kok Belum Merasakan Enaknya Khusuk Saya Kok Belum Merasakan Ikhlasnya Berbagi Dan lain Sebagainya Tidak Masalah Jalan Saja Terus Mungkin Diantara Kodaan Kodaan Ujian Ujian Demi Kesempurnaan Amal Kita Itu Perjuangan Batin Kita Semoga Kita Tidak Kemudian Berhenti Tapi Terus Jalan Ibadah Kang Tetap Apapun Yang Dirasakan Apapun Yang Terjadi Apapun Hambatannya Mungkin Dari Hati Kita Sendiri Atau Dari Pikiran Kita Sendiri Yang Penting Kita Tahu Bahwa Itu Amal Kebaikan Jalan Saja Nah Itu Makna Ibadah Kang Tetap Pak Saya Kok Ragu Jangan Jangan Solat Saya Ini Hanya Formal Litas Belaka Jangan Jangan Puasa Saya Ini Hanya Dapat Lapar Dan Haus Tidak Apa Lanjutkan Puasa Lanjutkan Solat Paling Tidak Sudah Jelas Bahwa Puasa Itu Satu Kebaikan Bahwa Puasa Itu Satu Kebenaran Solat Juga Begitu Nanti Pelan-pelan Disempurnakan Caranya Bisa Sempurna Ibadah Kang Tetap Istiqomah Kemudian Ada Lagi Pesan Wadio Ing Allah Jadi Takutlah Kepada Allah Ini Kualitas Yang Kita Semua Sebenarnya Sudah Tahu Bahwa Orang Yang Dekat Dengan Allah Itu Cirinya Antara Lain Takut Kepada Allah Orang Yang Takut Kepada Allah Itu Pasti Hidupnya Terjaga Orang Yang Sadar Bahwa Dia Selalu Diawasi Oleh Allah Karena Tidak Mungkin Ada Ruang Tidak Mungkin Ada Waktu Yang Disitu Allah Tidak Awas Tidak Ngerti Tentang Kita Maka Kualitas Takut Pada Allah Ini Penting Untuk Menumbuhkan Kesadaran Bahwa Tidak Mungkin Di Ruang Apapun Di Waktu Apapun Allah Tidak Ada Dan Tidak Melihat Perbuatanku Jadi Waddiyo In Allah Ini Seolah-olah Sangat Sederhana Tapi Melaksanakannya Tidak Sederhana Boleh Nanti Kalimat Ditulis Besar-besar Di Kamarnya Teman-teman Kasih Tulisan Waddi In Allah Jadi Kalau Tiba-tiba Sendirian Di kamar Kemudian Pegang HP Ingin Buka Yang Aneh-aneh Begitu Nongak Sedikit Ada Tulisan Waddi In Allah Terus Tidak Jadi Ini Salah Dosa Allah Mesti Melihat Atau Begitu Ada Orang Maki-maki Di Medsos Pita Panas Ingin Balas Begitu Ingin Balas Ada Tulisan Waddi In Allah Tidak Jadi Sudah Khawatir Nanti Allah Pasti Tau Ini Ternyata Aku Tidak Ada Beda Dengan Mereka Mulutku Dan Mulut Mereka Sama-sama Jeleknya Ini Bisa Jadi Rem Rasa Takut Kita Kepada Allah Kemudian Mana Dan Syukur In Allah Hati Yang Selalu Bersyukur Kepada Allah Ini Salah Satu Akhlak Yang Mulia Yang Bisa Jadi Sumber Kebahagiaan Bisa Jadi Sumber Kenyamanan Hidup Kita Tapi Sering Kita Lupakan Yaitu Syukur Kita Itu Lebih Suka Melihat Hal-hal Yang Negatif Dari Apapun Yang Sedang Kita Alami Bahkan Sekiranya Yang Negatif Itu Padahal Satu Kenikmatan Tapi Kita Kadang-kadang Lupa Bersyukur Karena Melihat Sisi Negatifnya Alhamdulillah Sudah Lulus Sudah Wisuda Lah Tapi Setelah Wisuda Ini Mau Apa Akhirnya Malah Sedih Mikir Mau Apa Setelah Wisuda Itu Membuat Kita Sedih Terus Lupa Bahwa Kita Sudah Dapat Nikmat Wisuda Alhamdulillah Sudah Diberi Kesembuhan Oleh Allah Dari Sakitku Ini Tapi Habis Uang Banyak Ini Saya Tidak Tau Nanti Mengembalikan Utangnya Dari Mana Kita Lupa Dengan Nikmat Kesehatan Itu Karena Perhatian Kita Didistraksi Disibukan Oleh Aspek Negatif Karena Mungkin Kemarin Kita Untuk Berobat Banyak Utang Kemana Mana Nah Banyak Kita Setiap Hari Itu Seperti Ini Sudah Diberi Nikmat Yang Luar Biasa Kita Ambil Sudut Negatif Maka Penting Pesannya Kanjeng Sunan Ini Manah Dan Syukur Yang Allah Yuk Hati Kita Dibiasakan Untuk Selalu Bersyukur Kita Ini Hidup Dari Detik Per Detik Masih Bisa Menikmati Apapun Di Dunia Ini Itu kan Anugerah Yang Luar Biasa Dari Allah Jantung Kita Masih Berdetak Kita Masih Mampu Bernafas Mengambil Nafas Dan Mengeluarkan Nafas Dan Itu Pun Sering Kita Lupakan Sebagai Satu Anugerah Dari Allah Sehingga Kita Melupakan Aspek Syukur Ini Bayangkan Kalau kita Bisa Ambil Nafas Saja Begitu Selesai Ambil Nafas Buang Nafas Nggak Bisa Atau Sebaliknya Buang Nafas Bisa Ambil Nggak Bisa Pasti Inalilahi Berarti Sekedar Bernafas Saja Itu Nikmat Yang Luar Biasa Dari Allah Tapi Itu Pun Kita Tidak Pernah Bersyukur Tidak Pernah Terima Kasih Kepada Allah Kita Selalu Nuntut Selalu Kecewa Selalu Marah Marah Selalu Tidak Terima Pada Keputusan Keputusan Allah Seolah Kesulitan Sedikit Yang Kita Rasakan Sekarang Itu Menutupi 90% Kenikmatan Yang Diberikan Oleh Allah Sehingga Terus Kita Lupa Dengan Bersyukur Maka Kanjeng Sunan Wanti-wanti Secara khusus Syukurlah Kepada Allah Kemudian Kudu Ngakehaken Pertobat Kudu Ngakehaken Pertobat Itu Harus Memperbanyak Tobat Jadi Tobat Itu Berarti Kesadaran Bahwa Kita Itu Manusia Kita Itu Banyak Salahnya Banyak Kurangnya Sering Hilaf Meskipun Kita Sering Juga Tidak Ngaku Kalau Kita Salah Dan Kita Hilaf Maka Ayuk Jangan Berhenti Bertobat Bahkan Yang Tidak Bersyukur Tadi Saja Itu Sebenarnya Juga Termasuk Perilaku Tidak Tahu Diri Di Hadapan Allah Harus Kita Harusnya Kita Sudah Bertobat Pada Allah Banyak Perilaku Perilaku Yang Tidak Kita Sadari Yang Ini Sebenarnya Tidak Pas Tidak Cocok Maka Perbanyaklah Bertobat Kita Sering Kalau Ada Kesulitan Menyalah Nyalahkan Allah Kita Sering Kalau Ada Kenikmatan Merasa Bahwa Itu Karya Kita Hasil Kita Nah Ini Kan Juga Perilaku Yang Harus Kita Tobati Kita Sering Merasa Lebih Dari Yang Lain Ini Pun Harus Kita Tobati Kita Sering Menganggap Bahwa Kita Ini Orang Yang Lebih Istimewa Atau Sebaliknya Ada Yang Minder Menganggap Bahwa Kita Ini Tidak Punya Keistimewaan Apa-apa Seolah Allah Tidak Memberi Apa-apa Pada Kita Dua-duanya Harus Kita Tobati Dan Rasanya Masih Sangat Banyak Hal-hal Yang Harus Kita Tobati Harus Kita Sadari Bahwa Itu Salah Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi Kemudian Minta Maaf Kepada Allah Jadi Kudu Ngakehakan Pertobat Setelah Titip Tajuk Fakir Miskin Sholat Dan Puasanya Dijaga Istiqomah Dalam Ibadah Takutlah Pada Allah Bersyukur Dan Bertobat Nah Ini Pesan Pesan Kunci Hanya Satu Kalimat Satu Kalimat Ternyata Kalau Dijelaskan Yopo Anjang Tapi Paling Tidak Satu Kalimat Ini Bisa Menyadarkan Kita Ini Kalau Yang Mengucapkan Langsung Kanjeng Sunan Di Depan Kita Itu Pasti Lebih Masuk Lebih Meresap Dalam Diri Kita Karena Faktor Yang Mengucapkan Kalau Yang Mengucapkan Hanya Berhenti Hanya Pada Tahu Dan Tidak Tahu Saja Mungkin Kalian Ngomong Sudah Pernah Pak Wis Tahu Pak Dan Lain Sebagainya Kalau Yang Mengucapkan Kanjeng Sunan Langsung Pada Kita Meskipun Sudah Pernah Tapi Rasanya Pasti Beda Lebih Merasuk Lebih Meresap Jadi Petata Petiti Ini Boleh Nanti Dibaca Sendiri Di Kamar Sambil Merasakan Bahwa Ini Pesan Dari Seorang Wali Kekasihnya Allah Nah Baik Kemudian Kita Lanjutkan Ya Masih Banyak Petata Petiti Saya Baca Agak Cepat Ini Bagian Akhlak Ini Ada Banyak Prinsip Prinsip Moral Ini Saya Baca Cepat Ya Singkir Na Sifat Kanden Wanji Du Na Sifat Kang Wanti Jauhi Sifat Yang Tidak Baik Milikilah Sifat Yang Baik Gekunem Sifat Kang Pinuji Miliki Sifat Terpuji Ajailok Gawe Bobat Jangan Suka Berbohong Ajailok Ngicek Rarohi Eng Wong Jangan Suka Menghina Orang Lain Ajak Ngaku Ngaken Saliro Jangan Mengagungkan Diri Sendiri Ajak Ucup Ria Sum At Takabur Jangan Ucup Ria Sum At Takabur Ajak Dwe At Ngunek Jangan Dendam Eng Panemu Ajak Gawet Tingkah Bila Engkau Pandai Banyak Gagasan Jangan Jangan Sombong Dan Bisa Mekeng Nafsu Harus Bisa Menahan Hawa Nafsu Angasana Diri Harus Bisa Mawas Diri Ini Sudah Tahu Ketika Ada Larangan Larangan Seperti Ini Sebenarnya Kita Akan Mengangguk Iya Memang Tidak Boleh Yang Itu Hanya Saja Kita Kita Ini Sering Tidak Peduli Dalam Penerapannya Sehari Hari Kita Itu Tahu Kalau Ditanya Apa Kita Tidak Boleh Sombong Iya Kita Memang Tidak Boleh Sombong Tapi Apakah Aku Sombong Atau Tidak Itu Kita Jarang Mengoreksi Dan Memeriksa Diri Kita Sendiri Apa Aku Bohong Kita Jarang Masuk Ke Jangan Aku Ini Bohong Kalau Sudah Punya Kepentingan Itu Kadang Kadang Kita Tidak Peduli Ada Bohong Sedikit Sedikit Tidak Masalah Yang Penting Kepentingan Kututas Ini Yang Saya Maksud Ada Jarak Antara Pengetahuan Dengan Kesadaran Semoga Setelah Pesan Pesan Dari Kanjeng Sunan Ini Kita Tidak Sekedar Tahu Tapi Juga Sadar Semoga Kita Jadi Orang Yang Tidak Suka Bohong Tidak Suka Menghina Orang Lain Kadang Kita Tidak Sadar Menghina Orang Lain Ketika Diingatkan Lah sana Duluan Yang Menghina Sana Duluan Yang Memaki Saya Harus Balas Memaki Ini Namanya Sudah Tahu Kalau Menghina Itu Jelek Kok Malah Kita Ikut Dia Yang Sudah Jelek Itu Berarti Kita Followernya Dia Dia Maki Maki Kita Maki Maki Juga Jangan Kita Harus Beda Dengan Dia Yang Menurut Kita Jelek Jangan Ditiru Jangan Mengagungkan Diri Sendiri Ini Sebenarnya Kita Sudah Tahu Sombong Itu Jelek Merasa Besar Itu Jelek Takabur Itu Jelek Tapi Seringkali Kita Hilaf Dalam Hal Ini Kadang-kadang Kita Saya Sombong Ini Biar Dia Sadar Bahwa Bukan Dia Saja Yang Besar Nah Ini Menurut Saya Masalah Jadi Untuk Menyiram Memadamkan Api Jangan Dengan Api Juga Memadamkan Api Dengan Air Jadi Jangan Jangan Sampai Kita Salah Membaca Diri Kita Sendiri Seolah Kalau Orang Lain Sombong Itu Pasti Salah Nah Kalau Kita Sombong Tidak Karena Ini Sombong Dalam Rangka Menyadarkan Orang Sombong Nah Ini Pesannya Kanjeng Sunan Jangan Jangan Mengagumkan Diri Sendiri Jangan Ujub Riak Sombah Ujub Itu Kagum Dengan Dirinya Sendiri Wah Ternyata Aku Ini Memang Soleh Ternyata Aku Ini Memang Alim Ternyata Aku Ini Memang Orang Luar Biasa Baru Sadar Namanya Ujub Jangan Riak Ingin Pamer Biar Orang Tahu Betapa Aku Ini Wawasanku Luas Biar Orang Ngerti Bahwa Aku Ini Pinter Cara Berfikir Biar Orang Ngerti Bahwa Kalau Aku Menganalisis Itu Bisa Canggih Itu Namanya Riak Jangan Sumah Sumah Ini Dekat Dengan Ujub Kalau Ujub Itu Keluar Dari Diri Kita Kalau Sumah Itu Kita Seneng Kalau Ada Orang Orang Muji Kita Orang Orang Mungkin Mengungkap Kebesaran Kita Wah Sampean Ini Memang Orang Luar Biasa Sampai Ini Memang Pointernya Kalau Menjelaskan Itu Kagum Saya Terus Begitu Ada Teman Bilang Begitu Kita Iya Aku Itu Memang Hebat Buktinya Teman Teman Ini Ngakui Semua Ini Namanya Sumah Ini Penyakit Penyakit Hati Yang Dipesankan Oleh Kanjeng Sunan Semoga Kita Tidak Ada Disitu Jangan Dendam Semoga Kita Bisa Menahan Hawa Nafsu Dan Mari Kita Selalu Mawas Diri Jadi Mawas Diri Itu Berarti Pandangan Kita Lebih Banyak Terarah Pada Diri Kita Sendiri Jadi Seperti Orang Yang Pegang Kaca Pegang Kaca Itu kan Melihat Dirinya Sendiri Lebih Banyak Jadi Bukan Seperti Orang Yang Pegang Senter Kalau Pegang Senter Melihat Keluar Kesana Pegang Kaca Itu Melihat Dirinya Sendiri Kedalam Jadi Kalau Ada Yang Jelek Jelek Ada Yang Hitam Ada Yang Kotor Dari Wajah Kita Kita Tahu Itu Namanya Mawas Diri Semoga Pegang Senter Kita Tidak Lebih Banyak Daripada Pegang Kacanya Karena Orang Terlalu Banyak Pegang Kaca Itu Biasanya Mencari Cari Salahnya Yang Lain Sampai Lupa Bahwa Dirinya Juga Banyak Salah Oke Jadi Itu Petata Petitih Bagian Kedua Saya Tidak Menjelaskan Detail Satu-satu Karena Pertimbangan Waktunya Kita Lanjutkan Kelompok Petata Petitih Yang Ketiga Kalau Ini Lebih Konkrit Kalau Tadi Lebih Umum Sifatnya Kalau Ini Yang Pertama Jauhi Pertengkara Kemudian Yang Kedua Pamborobankan Orapatut Anulungi Yang Salah Tidak Usah Ditolong Kemudian Yang Ketiga Kenangna Hajate Wong Kabulkan Keinginan Orang Yang Keempat Aja Akeh Kang Den Pamri Jangan Banyak Mengharapkan Pamri Yang Kelima Aja Ilok Gawek Aniaya Yang Makhluk Jangan Membuat Aniaya Kepada Makhluk Lain Kemudian Aja Nyitra Janjimu Barang Jangan Mengingkari Janji Kemudian Aja Aja Ilok Ngamat Kang Durung Yakin Jangan Suka Mencelah Sesuatu Yang Belum Terbukti Kebenarannya Ini Beberapa Pesan Lagi Dari Kanjeng Sunan Berhubungan Dengan Moralitas Ahalak Kita Kepada Sesama Yang Yang Pertama Mari Kita Jauhi Pertengkaran Yo Hidup Ini Memang Kadang Kadang Kita Berhadapan Dengan Perbedaan Perbedaan Prinsip Perbedaan Perbedaan Pandangan Perbedaan Perbedaan Perspektif Tapi Semoga Tidak Berbuah Pertengkaran Karena Kalau Sudah Jadi Pertengkaran Itu Biasanya Yang Rugi Semuanya Kurung Menemukan Kebenaran Gagal Menetapkan Siapa Yang Lebih Benar Pada Akhirnya Hanya Ketemu Dengan Ruginya Pecahnya Persahabatan Kita Kehilangan Teman Jadi Mari Kita Jauhi Pertengkaran Jangan Sampai Kita Kehilangan Teman Kehilangan Teman Itu Tidak Sederhana Saya Bilang Tadi Hidup Ini Selalu Butuh Dukungan Orang Lain Kalau Kita Kehilangan Banyak Teman Itu Nama Lain Lain Kita Kehilangan Banyak Dukungan Berarti Nanti Ada Banyak Aspek Hidup Yang Tidak Bisa Segera Tuntas Karena Tidak Ada Dukungan Orang Lain Maka Mari Jauhi Pertengkaran Kemudian Yang Kedua Ini Prinsipnya Menarik Yang Salah Tidak Usah Ditolong Jadi Ini Sebenarnya Prinsip Keberpihakan Betapapun Kita Tetap Harus Berpihak Pada Yang Benar Dan Yang Baik Jangan Sampai Kita Berpihak Pada Yang Salah Meskipun Itu Saudara Kita Meskipun Itu Teman Dekat Sahabat Kita Meskipun Itu Orang Yang Banyak Banyak Jasanya Pada Kita Tetap Prinsipnya Yang Salah Tidak Usah Ditolong Jadi Salah Dibilang Salah Orang Salah Itu Biasanya Harus Siap Dengan Konsekuensi Dari Kesalahan Yang Dia Lakukan Mungkin Hukuman Mungkin Kesulitan Kesulitan Ya Sudah Itu Sewajarnya Orang Salah Jangan Sampai Kita Berpihak Pada Yang Salah Atau Membela Yang Salah Meskipun Yang Salah Itu Orang Orang Dekat Teman Kita Dan Lain Sebagainya Kemudian Kenang Kajate Wong Kabulkan Keinginan Orang Semampu Kita Mari Kita Saling Membantu Kalau Kita Bisa Menolong Kesulitan Saudara Kita Yuk Ditolong Tidak Usah Terlalu Banyak Pertimbangan Lagi Selama Masih Dalam Kemampuan Kuasa Kita Menolong Menolong Dan Jangan Banyak Pamri Karena Mungkin Seringkali Kita Ini Kalau Menolong Orang Itu Selalu Perhitungan Nanti Saya Dapat Apa Termasuk Menunggu Ucapan Terima Kasih Itu Menurut Saya Jenis Pamri Dia Terima Kasih Alhamdulillah Dia Tidak Terima Kasih Tidak Masalah Karena Memang Saya Melakukan Ini Bukan Karena Diterima Ingin Diterima Kasih Atau Ingin Dibales Jasan Tidak Saya Melakukan Ini Karena Ini Sesuatu Yang Baik Yang Diperintahkan Oleh Allah Itu Saja Tidak Usah Pamri Macem Macem Karena Biasanya Kalau Amal Baik Itu Ditambah Pamri Pamri Hasilnya Bisa Kecewa Kecewa Kemudian Kalau Kita Sudah Kecewa Kecewa Dengan Kebaikan Yang Kita Lakukan Akhirnya Kita Tidak Terlalu Gairah Tidak Terlalu Semangat Lagi Melakukan Kebaikan Jadi Terus Enggan Misalnya Kita Sodakoh Terus Tadi Kita Berharap Saya Sodakoh Ini Di antara Harapan Kita Semoga Dia Juga Tahu Dirilah Tak Bantu Terima Kasih Paling Tidak Eh Ternyata Dia Tidak Terima Kasih Kita Kecewa Terus Kita Nunggu Nunggu Diterima Kasih Terima Kasih Tidak Muncul Akhirnya Kita Kita Di Bapak Selan Selanjutnya Justru Kehilangan Kebaikan Karena Kita Terus Males Sodakoh Banyak Orang Yang Tidak Tau Diri Tidak Mau Terima Kasih Akhirnya Kita Tidak Terima 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 Kasih Justru Kita Sendiri Kemudian Jangan Menganiaya Makhluk Yang Lain Ini Pasti Jangan Mengingkari Janji Dan Yang Selanjutnya Jangan Suka Menjelah Sesuatu Yang Belum Terbukti Kebenarannya Ini Yang Terakhir Ini Seolah Pesan Pada Kita Hari Ini Jadi Jangan Suka Menjelah Sesuatu Kalau Belum Yakin Benar Belum Terbukti Kebenarannya Belakangan Ini Kan Banyak Beredar Di Kita Berita Berita Palsu Hox Hox Biasanya Kalau Hox Ini Cocok Dengan Prinsip Kita Atau Dengan Aspirasi Kita Meskipun Bohong Itu Kita Benarkan Begitu Saja Misalnya Karena Kita Benci Pada Seseorang Tiba Tiba Ada Fitnah Atau Hox Yang Buruk Tentang Orang Itu Biasanya Kita Cenderung Membenarkan Fitnah Atau Hox Itu Kalau Ada Orang Menjelaskan Salah Mas Tidak Begitu Itu Berita Palsu Biasanya Kita Ngeyel Bisa Saja Benar Mana Ada Asap Kalau Tidak Ada Api Misalnya Kita Ngeyel Pokoknya Orang Yang Kita Benci Harus Tetap Salah Halus Keliru Kita Diluruskan Tidak Mau Nah Ini Dipesenulikan Jeng Sunan Bok Yo Kalau Memang Belum Terbukti Kebenarannya Jangan Kalau Sudah Yakin Oh Ternyata Ini Memang Benar Bolehlah Dideklarasi Ditunjukkan Bahwa Ini Salah Jadi Menurut Saya Sangat Relevan Dengan Situasi Kita Hari Ini Yang Sering Terseret Oleh Arus Viral Yang Tidak Viral Yang Kadang Tidak Kritis Sehingga Meskipun Belum Terbukti Benar Salahnya Kita Langsung Saja Ikut Menimpali Sesuai Dengan Aspirasi Dan Keinginan Kita Baik Nah Ini Kelompok Yang Keempat Ini Kelompok Tata Perilaku Tata Kerama Atau Tepo Saliro Yang Pertama Tepo Saliro Den Adol Tampilkan Perilaku Yang Baik Den Hormat Ingwong Tua Harus Hormat Pada Orang Tua Dan Hormat Ing Leluhur Harus Hormat Kepada Leluhur Hormatan Emanen Mulyakan Ing Pusaka Hormati Sayangi Dan Mulyakan Pusaka Dan Welas Asih Ing Sapada Pada Hendaknya Menyayangi Sesama Manusia Dan Mulyakan Ing Tetamu Menghormati Tamu Bagian Hormat Menghormati Jadi Secara Umum Kita Memang Harus Tampil Jadi Orang Yang Penuh Tata Kerama Dan Hormat Kepada Siapa Saja Kalau Mengikuti Petata Petiti Ini Sejak Awal Kepada Orang Tua Kemudian Kepada Leluhur Kepada Pusaka Nanti Kita Lihat Kepada Sesama Dan Ada yang Lebih Spesifik Kepada Tamu Kalau Kepada Orang Tua Jelas Ini Prinsip Tidak Bisa Diukur Jasanya Orang Tua Itu Kepada Kita Selain Perintah Agama Selain Anjuran Para Ulama Selain Mungkin Budaya Dan Tradisi Sebenarnya Menggunakan Akal Sehat Saja Kita Sudah Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Kita Harus Menghormati Orang Tua Nah Bagian Dari Menghormati Orang Tua Itu Menghormati Leluhur Dari Para Leluhur Asal Usul Kita Dari Mereka Segala Fasilitas Yang Kita Nikmati Hari Ini Semoga Tidak Ada Di Antara Kita Yang Hobinya Mengorek Kesalahan Lama Apalagi Para Leluhur Kita Kalau Dalam Bahasa Jawa Ada Istilah Mikul Duur Mendem Jeru Jadi Para Leluhur Orang Tua Itu Harus Kita Angkat Tinggi Tinggi Mikul Dur Mendem Jeru Itu Harus Kita Tanam Dalam Dalam Kalau Ada Salah Hilaf Keliru Dari Mereka Ini Dalam Rangka Bentuk Penghormatan Kita Kepada Mereka Wong Yoh Kenikmatan Hidup Berbagai Fasilitas Yang Kita Enyam Hari Ini Itu Sebagian Besarnya Atas Jasa Mereka Dalam Hal Apapun Jadi Penting Kita Hormat Leluhur Termasuk Juga Pusaka Mungkin Kalau Zaman Kanjeng Sunan Pusakanya Semacam Senjata Peralatan Hidup Peralatan Perang Kalau Zaman Kita Macem-macem Pusaka Itu Kalau Menurut Saya Bagi Dosen Misalnya Laptop Itu Pusakanya HP Itu Pusakanya Hari Ini Peralatan Pendidikan Itu Pusakanya Bagi Pedagang Mungkin Timbangan Itu Pusakanya Bagi Nelayan Mungkin Jaring Kapal Itu Pusakanya Jadi Alat Sarana Yang Dipakai Untuk Memenuhi Kebutuhan Menjalankan Amanah Baik Sebagai Hamba Maupun Sebagai Kholifah Jadi Itulah Kalau Menurut Saya Pusaka Maka Kita Harus Menghormati Menyayangi Para Akademi Si Teman-teman Yang Belajar Itu Pusakanya Buku Jadi Kitab-kitab Dan lain Sebagainya Dan lain Sejenisnya Harus Kita Muliakan Jadi Jangan Sampai Misalnya Kita Ini Pelajar Tetapi Tidak Suka Dan Tidak Hormat Pada Buku Kita Akan Nanti Manen Hasilnya Mungkin Kita Tidak Akan Sukses Di ranah Akademik Di ranah Ilmu Jadi Hormatan Emanen Mulyaken Ing Pusaka Kemudian Menyayangi Sesama Pastinya Kita Sesama Manusia Relasi Yang Paling Indah Adalah Relasi Saling Menyayangi Bukan Relasi Saling Mengambil Keuntungan Apalagi Relasi Saling Mengalahkan Dan Saling Menghancurkan Hidup Ini Hanya Sekali Buk Kita Cari Yang Nyaman Saja Dalam Berhubungan Dengan Sesama Termasuk Dalam Hal Menghormati Tamu Baik Yang Terakhir Ini Masih Ada Beberapa Kelompok Ini Menurut Saya Ini Kelompok Yang Berhubungan Dengan Pengendalian Diri Ini Mungkin Saya Baca Sekilas Saja Karena Waktunya Sudah Sangat Mepet Yang Pertama Aja Dahar Yang Durung Ngele Aja Nginum Yang Durung Ngelak Jadi Jangan Makan Sebelum Lapar Jangan Minum Sebelum Haus Ini Pengendalian Diri Tidak Berlebihan Jadi Paradigma Hidup Yang Pas Tidak Kurang Ya Tidak Lebih Aja Turu Yang Durung Katakan Arif Jangan Tidur Sebelum Ngantuk Kalau Dipaksakan Tidur Sebelum Ngantuk Jangan Jangan Nanti Kita Jadi Orang Yang Justru Lebih Banyak Ngantuk Daripada Tidak Wong Yoh Tidak Ngantuk Kita Paksa Tidur Lama Lama Jam Tidurnya Jadi Melebar Panjang Yen Kaya Den Luhur Kalau Kaya Yang Dermawan Yang Luhur Den Suka Wenan Lan Suka Memberih Gelis Lipur Jika Sedih Jangan Diperlihatkan Agar Tidak Lekas Hilang Agar Lekas Hilang Jadi Jangan Diperlihatkan Itu Bahkan Bila Perlu Jangan Diperlihatkan Pada Diri Kita Kesedihan Itu Nikmati Sebentar Saja Jangan Berlama Lama Dan Jangan Terus Diceritakan Kemana Mana Karena Kadang Kadang Kalau Banyak Diceritakan Kemana Mana Kesedihan Kita Terus Menyebar Kemana Mana Semua Orang Cerita Terus Jadi Lebih Panjang Apalagi Untuk Hal-hal Yang Memang Mau Tidak Mau Harus Dialami Dan Sudah Dialami Ini Jadinya Lama Hilangnya Terkecuali Mungkin Untuk Hal-hal Yang Berkenaan Dengan Keadilan Kezoliman Itu Mungkin Harus Dilaporkan Mungkin Ke Polisi Atau Siapa Tapi Untuk Kesedihan Kesedihan Yang Sifatnya Individual Rasa Itu Mungkin Lebih Baik Tidak Banyak Diperlihatkan Dicerita Ceritakan Biar Cepat Hilang Kalau Tentang Ini Silahkan Teman-teman Merenum Sendiri Karena Kadang-kadang Kesedihan Kita Itu Jadi Panjang Karena Banyak Sekali Orang Tau Misalnya Kita Habis Patah Hati Misalnya Terus Kemudian Banyak Sekali Orang Tau Apalagi Kita Sendiri Juga Cerita-cerita Pacar Kuin Kurang Ajar Dan Seterusnya Akhirnya Banyak Orang Tau Sehingga Setiap Kali Orang Ketemu Kita Dia Selalu Bertanya Tentang Itu Masalahnya Jadi Panjang Lagi Gimana Yang Dulu Ingat Nggak Masih Terbayang Bayang Nggak Akhirnya Terus Lapa Jadi Orang Terus Selalu Mengungkit Itu Karena Awalnya Kita Sendiri Yang Menyebar Nah Ini Mari Kita Latihan Untuk Menahan Diri Kalau Mau Curhat Curhat Ke Atas Kepada Allah Baik Terus Jangan Serakah Atau Berangasan Dalam Hidup Jadi Hidup Itu Harus Kona Kita Terima Apapun Jatah Yang Diberikan Oleh Allah Setelah Memang Awalnya Kita Mulai Dengan Istiar Dan Jangan Berangasan Berangasan Itu Kemerungsung Ingin Segera Sukses Sebanyak Banyaknya Sehingga Tidak Sabar Mengikuti Proses Proses Yang Harus Dijalani Kemudian Goletana Rezeki Sing Halal Cari Rezeki Yang Halal Dan Yang Terakhir Ajang Aji Kejayan Kang Allah Jangan Belajar Untuk Kepentingan Yang Tidak Benar Jadi Ajang Aji Kejayan Kan Allah Baik Itu Pesan Yang Terakhir Jangan Belajar Untuk Kepentingan Yang Tidak Benar Menyakiti Orang Itu Kan Tidak Benar Maka Tidak Perlu Kita Belajar Cara Menyakiti Orang Membuat Orang Marah Itu Tidak Baik Tidak Perlu Kita Belajar Itu Gimana Caranya Membuat Orang Sakit Hati Tidak Perlulah Kita Belajar Itu Ilmu Ilmu Yang Menyakiti Orang Menyusahkan Orang Gimana Caranya Bisa Wobol Akunnya Bisa Semua Yang Menyusahkan Orang Tidak Perlulah Kita Belajar Tidak Tau Lebih Baik Jadi Ini Bagian Khas Dari Dunia Ilmu Yang Jarang Disinggung Orang Biasanya Orang Itu Mari Kita Tau Lebih Banyak Mari Kita Lebih Tau Tapi Sebenarnya Ada Bagian Kecil Dari Dunia Ilmu Itu Yang Tidak Tau Lebih Baik Ya Seperti Tadi Saya Tidak Tau Cara Menyakiti Orang Itu Seperti Apa Saya Tidak Tau Cara Balas Dandam Yang Efektif Itu Bagaimana Saya Tidak Tau Cara Membuat Orang Kecewa Mengingkari Janji Seperti Apa Itu Kan Tidak Tau Tapi Lebih Baik Teman Kelihatannya Waktunya Sudah Sampai Dua Jam Malah Lebih Sedikit Mohon Maaf Ini Saya Tidak Bisa Menjelaskan Lebih Jauh Lebih Panjang Karena Ada Keterbatasan Keterbatasan Waktu Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Saya Yakin Dengan Pasti Bahwa Ejaan Saya Tajuit Saya Membaca Naskah Naskah Ini Banyak Yang Keliru Memang Saya Bukan Orang Sana Tapi Semoga Makna Dan Pengertian Bisa Ditangkap Kapan Kapan Nanti Kalau Ada Waktu Saya Mau Belajar Tentang Membaca Tajuit Teman Cirebon Ini Yang Lebih Pas Baik Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahu A'lam Bishowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh